Intro Nah dulu ada fenomena yang disebut kurok Kurok ini para pembaca Bisa pembaca Quran Hafiz Quran Ahli tilawah, kiraat Juga bisa pembaca hadis Kurok disebut apa? Jama'at dari Qari Ada image agak kurang enak terhadap kurok itu Semoga agak beda kurok Qari sekarang dengan kurok dulu Ini silahkan nanti kalau dapat feelnya Oh maksudnya kali begini gitu ya Kita terjemahin harfiah dulu Menjauhlah kamu dari para kurok Para pembaca Quran Atau orang yang suka tampil-tampil Maksudnya Fa'innahum inhabbuka Kerana mereka jika senang kepada engkau Madahuka Mereka pujimu Bima leysafika Dengan pujian yang tidak pantas ada pada dirimu Oh ternyata kurok disini maksudnya syuara Bukan kurok para pembaca Quran Tapi para Kalau dulu mungkin sastrawan Mereka berfungsi sebagai pemberita Sekarang boleh kita sebut wartawan Buzzer 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 juga tuh ya Benar juga tuh Iya Ada kemarin buzzer Puji-puji Jokowi Sekarang bunci banget sama Jokowi Kita bingung itu ya Kayaknya gak ada kucuran dana lagi Kayaknya Kayaknya begitu sih Ada yang dulu Kalau ketemu cipika-cipiki Sekarang Hantam-hantaman Ya Nyalon lagi ya Allah Mas'ulia al-asulia Muhammad Gak ada yang abadi ternyata Kalau mereka Si Buzzer Si Buzzer-Buzzer ini Nah ini mungkin lebih pas nih Buzzer Buzzer yang nyamar jadi wartawan Jadi pemberita Atau jadi YouTuber Hati-hati sama mereka Kenapa? Mereka itu lagi cari viewer Ya Jika mereka senang kepadamu Dia akan puji kamu Supaya orang yang denger Ikut dia Supaya apa? Viewernya ambah Ada kan? Begini kan? Begitu kan? Ternyata dulu formatnya begitu Bu ya Tapi kalau sudah gak senang Takut viewernya hilang Kalau mereka gak senang Maka kamu Syahidu alaik Maka mereka akan memberikan Persaksian buruk terhadapmu Dan mereka tetap diterima Ya Jelek-jelekin orang Kayaknya sekarang Ya sebagian YouTuber Masuk ke situ Kalau lagi Mas'ul Oh puji-puji Kejiannya keren Pas sudah Kayaknya ada yang nyerang nih Ambil jarak Takut viewer kita hilang Karena takut dengan kalimat Dulu mas Saya ikut dia Kalau sekarang emang enggak Takut dengan kalimat begitu Padahal Kalau engkau kenal Hakikat manusia Itu sifatnya apa Kamu akan rehat dari manusia Jangan senang dipuji Juga gak jangan sedih Kalau dicaci Biasa aja Ya Maka Buya-buya ini Siapa tau nanti viral kan Mohon maaf ya Ini kan udah mulai-mulai nih Biasa aja Orang yang muji-muji kita itu Belum tentu selamanya muji kita Dia muji sesuatu yang ada di pikiran dia Terlihat pada kita Beda dengan murid yang sadik Murid yang sadik Memandang gurunya Pewarisa Rasulullah Maka dia memuji gurunya Karena memuji Rasulullah S.A.W Lalu kalau dia melihat Aib pada gurunya Dia mengatakan Ya guru saya bukan Nabi Jadi kalau ada orang Jelekin gurunya Emang guru saya bukan Nabi Guru saya emang jelek Tapi Dia sadar dengan kejelekannya Sedangkan N.T. jelek Gak sadar N.T. jelek Kenapa saya kita berguru Kepada guru kita itu Karena dia merasa dirinya hina Dan dia sadar dirinya hina Dan mereka yang mengajarkan Kehinaan itu kepada kita Ya Jadi kalau belajar torikot Itu cuma wirid-wiridan Maji-ngaji umum Itu standar Antum nanti dikritik orang Gak akan kuat Ya ada santri kita Viral dikit Dibully di Di kolom komentar Youtube Langsung opnen Masuk UGD langsung Serius Ternyata serangan fisik itu Lebih dahsat daripada santet Serangan psikologis itu Lebih dahsat daripada santet Itu kalau dimusuhin di Di sosial media Itu lebih ganas itu Santet lewat Teluh lewat Oleh karenanya Kita tidak pernah menyarankan Antum silahkan punya sosial media Tapi jangan aktif Dalam Bertengkar disitu Ya Jadi kalimat Balas-balas itu Kalau perlu gak apaan Gak usah diperhatikan Oke Wah masih banyak nih Beliau ditanya Mengenai hakikat tawadu Tawadu ngapain Tawadu itu apaan Jalan itu gini-gini Gitu ya Tawadu itu apain Rendah hati Pakai baju biasa Gitu ya Begitu Ngomongnya Kulo Gitu ya Hamba Gitu Itu mah bukan Itu tata kerama namanya Tawadu dengan tata kerama beda Tawadu dari kata Tawadu Ya tawadu Tawaduan Wado'a Meletakkan egomu Membuang egomu Itu yang disebut Tawadu Ya Ego itu Aku Merasa aku Contohnya gini Mohon maaf Antum dapat Ijazah nih Torikot apa gitu Di Jawa Atau di Arab Terus duduk di majelis Sheikh Fulan Duduk begini Aneh nih Mursyid Pengen dihargai kayak Orang-orang lain Padahal orang gak kenal kita Terus pas kenalan Kenalkan saya Mursyid Tarekat Begitu gak Atau ngomong ini Sesama Mursyid Jangan gitulah Emang begitu Itu Namanya Tidak meletakkan Kediriannya Ya Itu pengalaman Buya Ini jangan ditiru Ini belum ngomong Saya Saya berharap Kalau sakit Gak ada orang Berkunjung Maksudnya gak dianggap Dia sampai ke situ loh Narok egonya Sampai begitu Saya waktu kecil Senang Kalau tidak dikunjungi orang Tapi pas udah mulai kuliah Sakit Gak ada orang yang junggu Sedih Berarti kita ngerasa Diri kita penting Ketika sakit Ketika sakit Temen dekat gak datang Ngomong bukan main Gak mau lagi temenan sama dia Ada jamaah kita yang begitu juga Orang tua dia meninggal Gak datang Orang itu Ta'ziah Akhirnya mereka musuhan Kamu ini kebangetan Masa orang tua ku datang Kamu gak datang Temen apaan kamu itu Begitu ngomongnya Sampai hari ini Mereka gak baikan Padahal dalam tasawuf Ashtahi marodhan Bila Allah Saya Kalau sakit Berharap Tidak ada yang men Cenggup Karena aku Tidak adalah siapa-siapa Gitu Tapi Fudail waktu sakit Gimana Setiap detik Ada orang yang datang Kecuali Khodamnya mengatakan Tutup pintu Sudah selesai Ini guru lagi Lagi rehat Kalian gak boleh masuk Baru gak bisa orang masuk Pengen disowanin ya Bener gak Ada yang gak berpikir Saya tuh pengen disowanin orang gitu Penting amat ya Nah inilah yang kemudian Diabadikan dalam sebagian orang Menjaga yang dia sebut adat Hati-hati Dia mengatakan Ini loh adat Tata karma adat Ternyata hanya Tata karma menjaga ego Dan itu kejadian loh Apalagi di kampung-kampung Yang menganggap dirinya beradat Coba antung lihat Sudah Kayak ada tuh dodo ini Kalau ponakannya gak datang Dia marah nih Marah nih Apalagi Disana anak kemenakan Anak dari jalur ibu Datang ngasih undangan Oh bisa diusir itu Kalau di padak itu Kalau masih keluarga besar Gak boleh ngasih undangan Gak boleh mengundang Yang ada Memberi tahu dan meminta restu Beda Memberi tahu Minta restu Datu Saya ini mau nikah Mohon restunya Tanggal sekian Jangan kasih undangan Nanti dia bilang Emang aku siapamu Itu nanti Tapi adat Justru kemudian Melanggengkan Keakuan daripada Totua-totua Bener gak Nah inilah yang menjadi Problem di kampung Yang beradat Ya Padahal adat Hakikat adat Itu syariat Seharusnya orang gak begitu Se Seharusnya Ya Wah ini kayaknya kita kena semua ini Hikmah keberapa ini 13 Nomornya 13 lagi Horor Ada dua hal Yang ada pada kamu Dan itu bagian daripada Kejahilanmu Jahal dalam bahasa Arab itu Bisa berkaitan sesuatu yang Menjatuhkan marwah Menjatuhkan apa Marwah Tau marwah Harga diri Apa itu Addahku min ghairi ujubin Min ghairi Bukan ujubin Ajubin Kalau ujub lain Ajubin Tertawa Padahal Tidak unik Gak menarik ketawa Itu orang ngapain itu Bukan Bukan Ini suatu yang gak menarik Tapi dia ketawa gitu Bukan ngenyek Jadi saya selesai pulang dari suluk Saya ngeliat ada orang nonton Lawakan di tv Saya bingung Apa sih yang lucu Jadi ada hal yang menurut saya gak lucu Bagi dia lucu Dan yang menurut saya lucu Bagi dia gak lucu Repet deh Kalau hidup begitu ya Maksudnya gini Mengagumi sesuatu Yang tidak perlu dikagumi Ta'jub kepada sesuatu Yang tidak perlu ditakjubi Itu yang maksudnya Addahak min ghairi Ajubin Bukan ngenyek Bukan Bahasa Arabnya beda Idhaq Kalau ngenyek itu Watasabbuh Ayn naum Fi awwal Nahar Min ghairi Saharin Bangun subuh hari Tapi tidak Tahajud malam hari Atau tidak witir malam hari Tidak bangun sejenak di malam hari Itu bagian dari kejahilan Yang pertama Jahil menurut manusia Yang kedua jahil menurut Di sisi Allah SWT Siapa yang menzahirkan cinta kepada saudaranya Tapi membatinkan permusuhan Allah kutuk dia Allah butakan matanya Allah tulikan telinganya Maksudnya tidak peka Itu pengkhianat Maka pengkhianat itu wajar Tidak punya kepekaan sosial Walaupun Kemudian sudah jadi public figure Ini nomor berapa Surat Al-Anbiya Ayat 106 Ayat Sesungguhnya pada hal ini Terdapat Terdapat penyampaian Bagi kaum Yang ahli ibadah Siapa yang disebut ahli ibadah Yang menjaga salawat 5 Waktu Jadi siapa bilang Sufi gak salat ya Kana yuqal Nomor berapa Ju'ila syarru kulluhu Fi bayt Waju'ila miftahu Rughbah fi dunya Waju'ila Al-khayru Kullahu fi bayt Waju'ila miftahu Az-zuhudu Fi dunya Jadi kalau mau sukses Dimulai dari dunya Mau gagal Dimulai dari Dunia Mau kalah Dimulai dari dunia Mau menang Mulai dari Dunia Eh sorry ya Terjemahnya bukan dunia Lebih pasnya Kalau mau menang Mau kalah Mau baik Mau buruk Dimulai dari rumah Tapi kalau begitu Imam Ghazali Al-baid Yani sodruka Rumah itu adalah Dirimu sendiri Terjemahan Terjemahan Terjemahan